Sudah mulai melihat juga ada beberapa parashoot yang dibuka dan karena ini miramar kedua, miramar terakhir untuk hari ini tim yang bermain atau grup yang bermain adalah grup A, B, D, dan E berarti grup C yang istirahat itu ada Aura, Geek, Alter Ego, dan 6-9 mereka udah cila aja Mereka cila aja udah, karena balik lagi sekarang mereka tinggal menyaksikan aja tinggal nonton dan menikmati acaranya aja Benar banget Dan ini dia, kita bakal melihat apakah akan terjadi clutch-clutch perebutan-perebutan vehicle karena tadi juga seperti itu konsepnya ketika garis pesawatnya pelit biasanya itu yang bakal ketemu itu ketika mereka lagi rebutan vehicle di scrapping-scrapping area Oh dan kali ini malah pental tadi ke bagian kiri, kali ini pental ke bagian kanan Hmm, ini menarik banget sih circle-nya sih jarang-jarang gue ngelihat circle miramar seperti ini kalau itu kiri banget, eh kanan banget Kanan banget, betul Ya kayaknya gue gak bisa bedain kiri sama kanan Kenapa hari ini lu Jel? Kenapa hari ini? Itu kanan banget Dan seperti biasa, Big Catron Red Alliance yang bisa dibilang hari ini belum menunjukkan performance terbaik mereka bakal tetap seperti biasa stick with Pekado bakal looting aja di Pekado belum ada contender-contender juga dan sementara itu di Los Leones bakal seperti yang tadi-tadi sudah terjadi juga ada Boyin, ada Onyx yang bakal sharing kota ya Betul, tapi balik lagi untuk di LL mode sharing juga cukup aman ya Tidak ada terlalu banyak bangunan Mereka stabil di Hashtag 2 di Miramar dan Sanhok Yes, yang kita bakal lihat kayaknya juga ada tim Morph yang sudah berdekatan dengan tim BTR tapi tidak sampai engage dengan fight dengan tim BTR-nya Sedangkan dari Soren Sabro bakal coba kabur tapi ternyata depannya tim BTR setelah lewatin Morph ada tim Onyx yang langsung memotong pergerakan mereka Yes, Ryzen sudah mulai tertangkap bahkan kali ini dari Liquid akan berusaha untuk melakukan counter ke depan sana dan first berlatih jatuh ke tangan Onyx bintang Yes, kali ini kill pertama masuk untuk tim Onyx menuju ke arah Ryzen Lalu ini better bagaimana awal ini ada yang ke kick off dan menjadi satu kekulan cukup berat bagi tim better kehilangan Ryzen di awal permainan Benar banget, apalagi Ryzen itu terkenal dengan tukang pukulnya BTR ya Betul, tapi ternyata tabrakan lagi antara Morph dan juga di Monyx Mungkin better bakal join the fight juga kali ini dimana kita bakal tadi di Morph Sabrol sudah mempalang jalan dengan kendaraannya Spray dengan UMP semua belum menemukan targetnya Yes, betul sekali bahkan kali ini masih berusaha untuk mencari celah dari Sabrol sudah digunakan smoke set up tapi hoki terkena tembakan-tembakan panas juga dari sisi lain Ini rumah dewa memang sebuah kompon tapi terbuka banget bisa kelihatan dari sisi-sisi lain Betul, mereka perlu berhadiri jangan sampai ke overtake dan malah ketangkep oleh tim better yang berada di jarak jauh Dan lebaran bong dari seorang Raffi yang mendapatkan satu anggota dari tim Morph kali ini Dimana Sabrol akan tumbang dan bahkan Summer juga dipulangkan ke arah lobby Wow, 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 ini gak bagus banget buat Morph Soalnya posisinya bisa kebuka juga dari arah better, tadi bisa nge-pick Tadi better pun berhasil untuk mendapatkan satu knock Morph tapi kali ini dari Raffi bakal langsung melakukan rise Spray down dengan red dot sight yang melihat ada satu player di depan Pinampaknya tidak hoki kali ini sudah mulai tertangkap Last man sending dari Takenome pun dipulangkan kali ini Morph oleh Onyx Esports Yes, what a nice fight dari tim Onyx Bener-bener clean, clean menumbangkan lawannya Dan kita bakal kali ini juga dari tim 21 cukup berdekatan dengan tim Takai kali ini ya Berhadapan cuma belum saling melihat dari Banyu Tampaknya cukup open, akan ditembak, akan di spray Cuma belum sampai tertangkap malah Cisun yang tertumbangkan oleh seorang kin kali ini Yes, betul sekali Cisun kayaknya udah bakal sulit juga Kalau mau di revive atau diselamatkan Bahkan posisi dari 21 ini diacak-acak sama Takai Udah jauh-jauhan banget, boong ada di belakang, Cisun di tengah Bahkan tadi ada satu player lagi dari 21 yang berhasil untuk kabur dari visionnya Takai Betul, tapi kita bakal kali ini dengan Cisun yang knock Akan kan ini bisa diberhasil diselamatkan Karena Zai sudah menengke atas gunung dan sudah mulai coba untuk nge-pressure tim 21 dari atas high ground Betul, eh mobil cicak Mobil cicak kali ini tampaknya Recall ya, recall memory Di dua gunung yang berbeda Betul, ternyata tidak hanya satu tapi dua gunung yang bisa digunakan sebagai cicak Banyak sebenarnya Jel, cuma kita yang belum eksplor aja Benar, tapi kalau mereka mah udah pasti eksplor banyak ya Flo ya Betul, nyobain semua mereka Udah nyobain, aduh hai nampaknya Cisun bakal langsung di-end di depan sana Dan boong, bakal kesulitan juga split jauh sama temannya Hmm, lumayan bahay nih, lumayan jauh ya jarak mereka menuju ke teman-temannya mereka Karena kali ini kita bakal lihat dari boong cukup terpisah oleh dua anggota lainnya Tapi boong, belum mau nyerah Mas, coba terlempar bom dan hampir bahkan menumbangkan suara Zai dengan meledakan bomnya Betul sekali, tapi hampir tidaklah cukup seperti kata lo Flo ya kan Betul Tidaklah cukup, bahkan hanya splash-splash damage aja yang masuk ke tubuh Zai Ini bakal sulit sih kalau misalkan boong berusaha untuk fight dengan Takae Mungkin lebih ke arah kayak granatnya itu buat pengusiran aja Supaya boong nggak terus-menerus di-keep sama player-player Takae Betul, cuma untuk coba ngusir ataupun memberikan damage kepada lawan Tapi sekarang kita berpindah ke arah Eagle 365 yang sedang melakukan rotasi juga dengan bagi Yang cukup berasap oleh seorang Audrey Cukup berbahaya tapi masih bisa digunakan untuk rotasi Harusnya jarak mereka lumayan jauh ya mengingat mereka berdekatan dengan blue zone Yes, betul sekali Tapi mobil-mobil, vehikel berasap di Miramar itu restiknya tinggi banget Karena open ya, ketika lo melakukan rotasi itu misalkan sekali ketembak, itu lambang banget buat meledak Dan kita juga bakal melihat dari boom nggak bakal berlama-lama stay di sini 800 meter PR mereka harus dilakukan Boom juga belum terlihat terlalu ganas ya hari ini ya Flo ya? Betul, belum terlihat terlalu ganas Tapi kita lihat kali ini Takae tampaknya pengen coba untuk keliring seorang boong Stay down ke bawah dan boong tertangkap dan akan akhir dipulangkan ke arah lobby Yes, betul Teman-temannya boong ada banyu dan harusnya ada satu lagi deh, dia masih ada dua orang Ada banyu dan juga jaket kayaknya Oke, mereka juga posisi jauh tadi sempat kelihatan sebelumnya di map ada di jangkyat Ini bakal dibiarin begitu aja nggak bakal ada Usaha untuk balas dendam Sementara itu bergeser lagi ke Impala Ada tamu baru Dari EVOS dan GED Ini ada boom e-sports yang sudah mulai mendekat Betul, tampaknya salah jalan Malah mendapatkan kill atas trading yang mereka lakukan Dan kita bakal lihat boom juga dalam posisi yang tidak terbaik Karena mereka perlu pindah posisi dan menghindari fight dan menuju ke arah open field aja Ya sebetul sekali, untung masih ada satu mobil Mirado yang diselamatkan bisa dipakai untuk kabur dan ngacir dari area Impala itu sendiri Ya se-nicil pun dalam posisi knock Akan sekesel untuk diselamatkan ya Karena kita bakal lihat dari boom juga Darahnya cukup jauh, red face juga sudah melock area nya Jadi kita bakal lihat nicil mungkin bleeding out pelan-pelan Hmm, betul sekali Padahal sebelumnya kita lihat EVOS itu dua player ya ke knock out ya Betul Tapi kayaknya masih bisa berhasil untuk di revive Red face jauh banget posisinya Betul, dia sedikit bisa dibilang nge-flank ya Dimana dia mendapatkan suara nicil dan kali ini malah GED tertahan oleh red face Oke, ini menarik sekali ya posisi dari EVOS Bahkan kali ini ada yang kebakar red face Oh, ada healing? Oh my God, ini malah petaka banget gak ada healing Blue zone udah menyelimuti Ini ya kalau misalkan gak ada healing kena blue zone ya tetap aja sikilah Gitu kan Betul, ini bahaya banget kan red face sekarang ini bakal coba Untuk mencari healing-healingnya bandage-bandage sisa Tapi tampaknya belum menemukannya kali ini ya Red face tampaknya akan termakan oleh blue zone Kalau dia tidak mendapatkan healing sedikitpun kali ini Dan kayaknya masih ada bandage sedikit yang menyelamatkan dia Cuma berapa banyak yang dimiliki Hmm, betul sekali Dan kayaknya udah gak bisa sih Flo Playzone nya udah berhasil untuk menumbangkan red face Yes, tinggal menyisalkan tiga anggota GED dan juga tiga anggota EVOS Tapi what a nice play down dari seorang micro boy Menemukan lawan ini dan kali ini dari tim GED tinggal menyisakan dua member lagi Wow, ternyata EVOS bergerak gak terlalu jauh dari Genesis Dogma Mereka tetap berusaha untuk ngelock positioning dari Genesis Dogma Dan kali ini dari Dayboot akan berusaha untuk menyelamatkan Star Sementara itu ternyata ada Eagle 365 juga di sekitar mereka yang udah mulai melakukan rotasi menuju ke arah circle Betul, dan kita bakal jangan juga dari tim Victim sudah mulai fight dengan tim Boom Dan Boom tampaknya dipulangkan karena lobby Kayaknya masih menyisakan player ya Ada hijrah Masih ada hijrah Last player standing hijrah Betul sekali, last player standing hijrah kali ini apakah bisa selamat Karena mobilnya juga udah gak bisa diselamatin Dan bahkan dari Victim pun akan kedatangan tamu baru Ada unik di sekitaran mereka, ada di low ground Misery akan berusaha untuk melakukan boosting terlebih dahulu sebelum Eits, aman Hijrah aman, cuma PRnya gak ada mobil Betul, dia perlu berlari dan perlu menjadi ninja nih Untuk menghindari vision dari lawan-lawannya Hmm bener banget, karena ini open field ya Flo ya Open field banget, bener-bener open field banget Iya, lu lari-lari di open field Ketangkep satu mata sama pro player aja udah meninggoy pasti Karena gampang banget, pro player itu matanya udah kayak mata elang gitu Mata elang, bener-bener bisa melihat semua pergerakan lawan-lawannya mereka Yes, betul sekali Ketika ini kayak bakal terjadi fight juga antara Takai dengan Dewa United Di area open field, kali ini sudah mulai melakukan setup smoke Hades akan sedikit mundur untuk dilakukan refresh Tapi ini udah mulai melokar Depan ada Argenta tersepot Usaha untuk diberikan pressure terus-menerus Supaya Argenta tidak bisa bergerak terlalu luas Ya, dan kita bakal lihat dari tim DU juga sudah menjaga perbukitan mereka Dimana depan mereka perlu di clear Kalau mereka pengen menguasai seluruh daerah perbukitan Betul Tapi Hades dan kawan-kawan tampaknya akan sedikit tarik mundur Mungkin mendekati compound kali ini ya Hmm bisa jadi, bisa jadi kawan-kawan Mana Takai juga sudah tersisa tiga player ya Eh, apa masih empat? Oh masih empat Masih empat kok kali ini Tapi kita bakal terlain sisi di 2-1 dan juga Onyx Tampak kayak bintang ter-take down juga kali ini Hei belum sambil dipulangkan ke arah lobby Baru ke knock aja Takai sudah masuk dalam compound Onyx juga lagi rebutan compound dengan tim 2-1 Tapi Onyx memiliki tiga anggota yang berada di high ground Hmm, betul sekali Posisi dari bintang agak cukup jauh, agak sedikit sulit Kalau misalkan mau diselamatkan Harus bisa nge-take down salah satu player dari 2-1 dulu Supaya bisa ada yang gerak ke arah Ken Yes, kita bakal lihat Nick pelan-pelan Mulai mengintip ke bagian bawah Cuma belum melontarkan tempat tembakan Masih mencek kiri dan kanan Memastikan bahwa angle-angle mereka kosong Tapi Nick dengan jaraknya sangat jauh Cuma menembak ke arah tim DU Cuma belum sampai connect peluru-pelurunya Hmm, ini kalau misalkan mau nyelamatin bintang Ada Evos di belakang Di samping tadi ada Dewa Ya Di rumah ada 2-1 Gue rasa paling bener tinggalkan dulu Abaikan dulu Fokus jaga area dulu Tapi tambah repang dikirim Coba menyelamatkan seorang bintang kali ini Oke, udah berusaha untuk menyelamatkan dengan mobilnya Tadi udah mulai mendekat juga ke arah bintang Tapi kali ini dari Evos sedikitkan juga Mereka tahu di depan sana ada player-player lain Gak mau terlalu gegabah Gak mau terlalu dekat juga Supaya seenggaknya bisa dapetin timing momentum Untuk menjadi orang ketiga Hmm, saya bakal lihatlah apakah itu bisa berhasil atau enggak Karena Onyx sekarang digempur juga oleh tim Evos Dan terpisah dua-dua ya Dua di high ground, dua di low ground Dapakah mereka menahan gempuran dari Evos Yang mau gak mau harus maju Hmm, benar Dia mau gak mau harus maju Karena mereka di pinggiran circle banget kan Dan kali ini juga kita udah mulai melihat Ada beberapa letupan-letupan granat juga Yang mulai dilemparkan oleh Onyx Raffi tadi Bahkan Nick berhasil untuk mendapatkan Evos Red Facer Buka di depan sana KF Tapi ternyata berhasil untuk menutup angle shoot dari Raffi Semakin panas nampaknya Miramar kali ini Apalagi di belakang sana ada Voin dan Dewa United juga yang sedang bertempur Yes, kita bakal lihat juga tim Onyx pelan-pelan Sudah mau nge-pressure pergerakan dari tim Evos Menahan mereka di ujung zona Tidak membiarkan mereka maju lebih ke depan lagi Dan ini masih di luar jangkau Oh masih masuk jangkauan bom Bisa lempar bom Cuma karena areanya Onyx sangat jauh Risky kalau mereka lempar bom Takutnya gak karena malah buang utility Betul sekali Jadi semuanya itu harus diperhitungkan ya Gak bisa asal-asalan Yaudah gue lempar-lempar asal aja At least ada gambling-gambling Berapa persen kalau misalkan kena Seenggaknya bisa dapetin keuntungan Tapi Eagle 365 We'll join the party dengan low health mereka Kayaknya bakal gambling juga untuk melakukan back step terhadap Evos Sudah mulai turun ke arah lower ground kali ini Jaspace malah yang tertangkap oleh victim Ada tim lain di sekitar Eagle Betul ini udah bener-bener fight di ujung zona banget Mereka memperebutkan ujung-ujung zona yang cukup berbahaya kali ini Evos mulai kehilangan member mereka Onyx masih utuh dengan patah anggota mereka Dan masih bertahan dimana Evos malah diganggu Eagle 365 juga kali ini ya Yes betul banget bahkan Onyx sudah mengumpulkan 5 kill point sejauh ini Kill paling banyak ya masih dipegang oleh Onyx selama 17 menit waktu berjalan Circle pun sudah mulai pelan-pelan mengecil kembali Ini Eagle harus bisa ngebersin Evos Tapi kalau misalkan ngebersin Evos eh di depan masih ada Onyx Betul Onyx yang paling menuntungan sih menurut gue di posisi kali ini ya Bakal lihat tim Onyx masih menahan gempuran lawan Tidak bergerak terlalu banyak lebih ke fokus stand ground mereka Dan tidak membiarkan musuh bergerak Yes betul sekali di sisi lain juga ternyata RRQ Fight dengan Skylight sudah terjadi banyak sekali peluru-peluru panas dari bintang menuju ke arah Evos Kayaknya sudah mulai tertekan juga Evos kali ini di sisi lain Eagle juga berusaha untuk membersihkan sisi kanannya Ada victim tapi ternyata counter shoot langsung menumbangkan Belva Imba Betul kali kita bakal kayak ini ternyata fight di ujung zona tidak terlalu baik untuk kedua tim ini ya Karena dua-duanya kehilangan anggota mereka banyak ponyokan juga Dan Evos tinggal dua member yang masih aktif red face dan juga KF Betul Sedangkan Onyx utuh semua Ya itu dia Onyx berada di posisi paling prima sih untuk sementara waktu Dan ini tinggal gimana caranya Evos bisa nggak nyulik satu persatu player dari Onyx Betul dari red face masih meng-hold angle dengan satu Zidia Tadi sebelumnya sudah berhasil di knock out sama victim Tapi ini victim udah mulai bergerak juga Tadi udah pakai mobil sama baginya udah mulai mendekat kali ini Audrey malah harus tertangkap Yes dan zona pun pindah menuju ke arah center mengedonat kali ini Membuat banyak banget tim di pojok zona harus pindah posisi Dan ini dia tim 13 kali ini Bonafide harus pulang dengan jumlah kill satu tadi ya Hmm bener-bener-bener ini Onyx pilihannya fight atau cabut circle sih Soalnya kalau misalkan dia fight pun gambling nggak sih? Dengan victim kali ini ya Dengan victim soalnya Dan depan mereka sudah tim yang menunggu juga Itu dia kalau misalkan dia selamat dari sini ke dalam udah bonyok Udah susah juga mau nembus ke dalam circle Betul ini PR untuk banyak tim sih Iya itu dia dan kita bakal ngeliat lah gimana caranya Onyx akan berusaha Untuk melanjut sampai ke circle berikutnya Tapi karena Misery udah mulai ngel-spot lagi dengan kali tiganya Masih sedikit ragu Dan Raffi pun tertangkap oleh Misery kali ini Ini adalah chance yang sangat baik untuk melakukan fight Tapi ternyata Audrey pun tertangkap oleh Onyx Onyx harus ngejaga dua sisi Betul Victim masih kuat banget dengan empat anggota mereka Bisa pelan-pelan nge-push ke arah Onyx Untuk nge-clear dua tim sekaligus Hmm bener Kita lihat kayaknya Victim nggak mau kehilangan momentum Langsung aja tabrak ya Langsung tabrak Dan kali ini Onyx udah mulai bonyok-bonyokan First aid demi first aid udah mulai disuntikan Victim masih try hard banget Supaya bisa dapetin setengahnya satu persatu lah Kill dari Onyx atau nggak Eagle gitu Betul Dan Misery masih terus melomparkan Demi-demi akan panas menuju ke arah lawannya Audrey Dan Raffi masih saling ngel-lock juga dibalik asap Audrey coba untuk berliku-liku Mencari posisi yang lebih aman Dan kita bakal lihat kayaknya Audrey Coba menuju ke arah Raffi yang lagi nge-prone dan genok juga kali ini Yes betul sekali Onyx Udah banyak sekali peluru yang masuk ke mereka Ini bakal sulit Onyx berarti last man standing Bakal clutch dengan Audrey Dulu membetar spot Tapi sedikit ragu-ragu dari Audrey Kayaknya bakal berusaha untuk berdansa-dansa Sedikit ke belakang ada Ken Gak berhasil untuk melakukan backstab Onyx, last man standing Break down, jangan ada fan Tapi ternyata Nik masih bisa melakukan counter Udah mulai naik ratusan Tapi Justice masih harus melakukan fight Dengan tim lain Dan Blue Zonenya pun mendapatkan tim dari Eagle 365 Betul, tapi kita bakal lihat kayaknya juga Dimana dari tim Voin juga mulai terpantau kali ini Victim juga tinggal 3 member mereka yang bertahan Dan depan mereka ada 21 yang masih menang kompaun dengan 2 anggota mereka Hmm, sulit ya kalo di luar zona begitu Udah Blue Zonenya sakit, ya kan? Mau gerak kiri salah, kanan salah Dan kayaknya yang paling enak sementara waktu ini Tim-tim yang udah dapetin high ground Gak ada yang gangguin Tinggal nungguin aja Yang penting dikontrol aja gitu areanya Betul, enak banget sih Tapi kita berkansaran juga tinggal 8 tim yang tersisa kali ini Dan kita bakal lihat tim-tim yang bertahan Cukup banyak yang udah pincang Yang masih bertahan dengan utuh adalah Takai dan juga tim Aero Wow, Aero dari tadi gak ke spot ya Flo ya? Gak ke spot mereka, sama sekali gak terpantau Gak ke spot, berarti mereka bagus banget untuk melakukan rotasi Menghindari tim-tim lain Supaya bisa dapetin circle terakhirnya itu sendiri Bahkan kali ini kalo kita lihat Bigetron juga udah dikembalikan ya? Udah ditumbangkan kali ini Oke Di posisi ke-7 kali ini ya Oke Enam tim tersisa Dengan Takai yang masih lengkap Sudah mendapatkan touchdown juga ke pinggiran circle Dan ini dia Dewa, oh belum Belum mendapatkan touchdown ke dalam circle Mereka punya PR untuk menghentaskan Dewa United terlebih dahulu Iya, kita bakal tekan juga dari tim DU Pelan-pelan menahan posisi mereka Tapi Takai dengan empat anggota mereka Memiliki keunggulan dalam jumlah player kali ini Zai, mulai ngokang bom melempar ke depan Tapi kin dalam posisi kenok Membuat jumlah mereka kembali imbang Dengan tim DU Tapi Oki kenok juga kali ini Dan kan ini lumayan berbahaya bagi tim DU Karena mereka akan terus digempur oleh tim Takai Hmm, bener banget, bener banget Sisa dua orang aja ya Hands dengan Uni Oki Ozora masih kenok Kayaknya bakal sulit kalo mau di revive Bahkan masih di push terus-menerus Dengan peluru-peluru dari Takai Ada Granat juga masuk ke dalam Uni masih berusaha untuk cari timing momentum Lakukan revive perlahan-lahan Oki ada timing Takai Mungkin ini saatnya untuk Takai maju Zai dengan Hades di depan sana juga udah mulai bergerak maju Melempar berbagai macam utilities ke arah depan Kayaknya memimpin barikade paling depan Tapi ternyata tidak Fai, oke Masih ngelock, masih ngelock doang Masih saling nge-mantau, masih saling ngelock Tapi Renare, apakah tidak melontarkan tembakan yang terlalu utuh kepada tim DU ya? Hmm ya, satu aja tadi peluru Cepak, mungkin ke single kali Iya Bisa jadi Pedenya kan mau spray kan Tad, lah Yah single dah, udah dah cukup 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 dulu Kali ini kita akan melihat Oki Ozer melakukan clutch Tidak berhasil Malah Takai yang berhasil memulangkan Dewa United di area Open Field Miramar Ya, kita bakal kekain juga dari tim Aero Masih bertahan dengan empat anggota mereka Bersama dengan tim Takai juga kali ini bertahan dengan empat anggota mereka Sedangkan, pick team dan juga Voin tinggal satu member dan sama-sama masih terkena oleh Blue Zone Hmm, ini bakal menjadi fight panas antara Aero dengan Takai Harusnya ya, kalau misalkan mereka bertemu masih lengkap empat-empat nih Tuh, kita bakal terima Aero Pelantai pasti hati-hati mereka bermain mengontrol high ground pada kali ini Sangat tim-victim, Rocky sudah masuk ke dalam zona Tapi masih bertahan dalam satu rumah Dengan asa berada tepat di ujung zona Yang tidak terlihat juga oleh angle manapun Hmm, betul Dan empat tim ini semuanya udah touchdown ya Flo ya? Udah touchdown Udah touchdown Tinggal circle berikutnya yang akan menentukan Wah, kemana nih? Dan siapa yang bakal harus PR atau kerja keras? Kok PR sih? Harus bekerja keras Dan sebenarnya bakal meng-spray ke arah seorang Zai yang kenok oleh Headshot kali ini Dan ini bakal melihat dari tim Aero ya Yang tidak terpantau Yang tidak terlihat tidak masuk ke radar semua tim lain Kali ini sudah muncul dengan kekuatan full Tampak kehilangan satu pun member mereka yang masuk ke zona-zona akhir Ya, kayaknya Aero bakal dengan salah percaya diri Untuk melakukan push terhadap Takai Karena tadi berhasil untuk mendapatkan satu Tapi ternyata Takai Zai juga sudah berhasil di revive Kali ini Heides menjaga barikada juga Renal Ray udah memimpin pergerakan ke arah depan Dan mulai terspot di depan sana Heides Hanya ngeperan-ngeperan aja ada granat sebelah kiri Mulai meledakan Zai seorang diri juga di belakang sana Tapi Heides pun gak bisa kemana-mana Sedikit kebingungan Hanya bisa bergerak-bergerak Tapi Tadarkin melakukan back step dari arah belakang What a nice back step, what a nice fly Tapi ternyata kali ini sudah mulai terjadi bakar-bakaran juga Potato mulai terspot di depan sana Spawf juga berlari-lari Tapi kayaknya ini bukan posisi yang bagus untuk Takai Ya, sekedar bakal kayaknya juga dari Takai Tampaknya tertekan juga Zona gak ada yang kuasai Tapi Aero cukup meng-lock pergerakan tim Takai Yang tinggal menyusahkan domain mereka Malah Asa yang kali ini sangat diuntungkan dengan Zona Ya, betul sekali Voin ya Voin bermain dengan sangat stabil loh hari ini Sangat stabil kali ini Kembali masuk ke dalam top 4 Para agent akhir kita Betul sekali Dan ini kita melihat Kean masih berusaha untuk menjaga posisinya Supaya tidak terlihat Tapi ternyata Anglenya terhalang oleh Batu Bakal melakukan fight Tapi berhasil untuk mendapatkan satu potensi di tempat sana Argenta kali ini Masih try hard terus-menerus Di depan sana Lumpuk semua di belakang Batu Apa yang terjadi dengan Aero Wolf Last Man Standing Terasa One on One situation dengan Kin Sudah berkasah mengubah keadaan Spray down Cuma belum mengenai targetnya Wow dan itu dia Akhir dari match Miramar Winner Winner Chicken Dinner Untuk tim tadi Takai Takai kali ini Dengan 10 total kill di game yang terakhir Bero-bero-main